Tentu permasalahan itu banyak faktor ya Apalagi dikaitkan dengan Menerapkan konsekuensi dari syahadat kepada Rasul SAW Tadi ada empat unsur kan Mentaati apa yang beliau perintahkan Membenarkan khobar yang berasal dari Nabi Bahwa itu hak benar Yang ketiga Yaitu Yaitu meninggalkan Apa yang beliau larang dan beliau benci Mungkin masuk kategori yang ketiga ini Dan Nabi melarang Yaitu hulu terhadap agama Nah khawarij itu termasuk akidah hulu Berlebihan kepada agama Justru dia itu takut Menjadi kufur Makanya nanti dalam pembahasan rukun syahadat Belum kita bahas betulnya ya Ada rukun Al-ifrat Al-ifrat Jangan kau berlebih-lebihan kepada Nabi Iya Wattafrid Jangan meremehkan Nah termasuk berlebihan kepada Nabi Yaitu perlebihan kepada memahami makna syariat Yang dibawa oleh Nabi Khawarij itu termasuk berlebihan di dalam agama Salah satu akidahnya apa Mengkafirkan para pelaku dosa Dosa besar Karena mereka mensifati dirinya orang yang taat beribadah Hati-hati Makanya Nabi pernah mengabarkan Nanti akan datang orang-orang Yang membaca Al-Quran Tapi Al-Quran itu tidak sampai ke kerongkongannya Dan menganggap ibadah-ibadah kalian itu Tidak ada artinya Puasa kalian tidak ada dibandingkan dengan mereka Ibadah kalian, puasa kalian, sholat kalian Tidak ada artinya jika dibandingkan dengan mereka Karena mereka menganggap luar biasa ibadahnya Tapi dalam perkara Takfir Pengkafiran Mereka salah Dalam menerapkan Yakni pengkafiran Mereka menganggap Siapapun pelaku dosa besar Pezina Peminum homer Penjudi Pembunuh Sudah dianggap kafir secara totalitas Yukhrijum minal millah Keluar dari agama Batal sahadatnya Menurut mereka Darahnya halal Hartanya halal Maka jangan heran Konsekuensi dari pemikiran itu Mereka akan membunuh siapa saja Di antara para pelaku dosa besar Padahal mereka masih bersyahadat Padahal mereka masih melaksanakan sholat Itu Nah Mungkin barangkali kita Kita tidak tahu Sampai sejauh mana Tingkat pemahaman dia terhadap pemahaman khawarij Atau pemahaman khawariji Seperti ini Ya kalau masih ikut-ikutan Ya masih bisa dibenahi Mungkin kalau hanya sekedar menganggap pelaku dosa besar kufur Belum sampai kepada tingkat aksi Membunuh mereka Mungkin masih Belum dikatakan Sebagai pengikut khawarij murni Mungkin hanya terkena subhat-subhat Pemikiran yang sesat di kalangan mereka Makanya perlu diajak untuk apa? Tolabul ilmi Itu yang penting Datang ke majelis taklim Yang menerangkan perbedaan Antara ahlus sunnah wal jamaah Dengan firqoh-firqoh yang sesat Dan bukan hanya khawarij saja Masih banyak yang lain Ada kodaria Ada jabriya Ada jahmiya Ada mu'tazilah Ada sufiyah Dan di Indonesia itu lengkap Lengkap firqoh itu di negeri kita ini Bahkan ada yang percampuran antara semuanya itu Masuk dalam sebuah organisasi Lengkap disitu ada semua firqoh Ada Itu Jadi Yang paling utama diajak untuk apa? Untuk menuntut ilmu Membeda, mengkaji kita para Salafus soleh Wallahu'alam Terima kasih telah menonton!